Intro Santri adalah seseorang yang memenuhi panggilan ilahi Menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna Belajar, ibadah, mengaji, lalaran dan rohan menjadi rutinitas setiap hari Santri yang dalam keseharianya senantiasa beristi koma untuk pola bulan ini Mempunyai tekad untuk menghilangkan kenakalan dan kebodohan Sangat sederhana Bahkan sederhana sekali Namun implementasi kadang memang tak sesuai ekspektasi Tantangan dan perkembangan zaman di era milenial Menjadi tombak dan bumerang para santri untuk terus bertawakal menahan segala hasrat keduniawian yang sia-sia Menjadi santri Tak cukup hanya dengan bisa mengaji Tantangan demi tantangan muncul seiring waktu Tak hanya tentang permasalahan agama Tapi permasalahan sosial pun kerap menghampiri Dan santri harus bisa menjawab tantangan zaman Santri Santri Ditempa siang dan malam Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka Tapi mereka dipersiapkan untuk terjun dalam masyarakat Santri is the amazing person Karena mereka bisa menjadi apa saja dan dimana saja Seperti pada waktu itu Tak elok rasanya Jika kita mengesampingkan santri Dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia Santri Santri Yang notabene adalah seorang pelajar Harus mengesampingkan waktu belajar mereka Untuk turun ke jalan menumpas para penjajah Serta tetap sedia Untuk senantiasa membantu masyarakat Mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya Oleh karena itu Marilah kita Dan kalian semua para santri Tetap bersemangat Untuk terus belajar Berusaha dan berdoa Untuk menyongsong Masa depan yang lebih indah Karena santri Bisa menjadi apa saja Karena santri Adalah A game of game Dan karena santri Adalah pembawa misi perdamaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizka Amelia Duta Genre Jawa Timur Santri Pondok Bersantren Nyalah Mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional Tahun 2019 Dari Santri untuk Negeri Dari Nyalah Tentu 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 Tent Jaya lah bangsa, jaya negara, jaya lah pesan kita Saat ini kita telah berdeka Mari teruskan perjuangan ulama Berperang aktif dengan dasar Pancasila Lusantara, tanggung jawab kita